Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu telah menerima sekitar 40 laporan warga terkait penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2024 khusus jalur zonasi. Sejak dibuka posko pengaduan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu telah menerima sekitar 40 laporan dari warga yang mengeluhkan anaknya belum mendapatkan sekolah pada tingkat SMP jalur zonasi. Menyikapi laporan tersebut, Dikbud telah memproses dan mengarahkan atau menempatkan siswa ke sekolah yang masih kekurangan dan tetap menyesuaikan zonasi terdekat lokasi tempat tinggalnya. Dikbud terus mengimbal kepada wali murid yang anaknya belum mendapatkan sekolah untuk mendatangi posko pengaduan agar dapat ditindak lanjuti. Dari tanggal 4 sampai tanggal 5 pada hari ini, lebih kurang ada sekitar 40-an orang tua siswa dan siswanya datang ke kita, dan itu sudah kita tempatkan mereka di sekolah-sekolah yang masih, kotanya masih ada. Diketahui pada tanggal 15 Juli mendatang, siswa-siswi tingkat SD dan SMP sekota Bengkulu telah memasuki tahun ajaran baru. Kairil Ansiori, TVRI Bengkulu melaporkan.